Saya tetap menempatkan diri saya itu bahwa kader terbaik PDI perjuangan. Kalau insya Allah kita bisa menang hat-trick ketiga kali, harusnya, harusnya. Orang tersebut adalah orang yang memang betul-betul paling tidak pernah ikut berjuang, pernah memperhatikan partai dan ikut berdarah-darah dalam membangun PDI perjuangan selama ini. Dari pemaparan video barusan, kita bisa menyimpulkan dua syarat. Yang harus dipunyai oleh calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang pertama itu merupakan kadar terbaik dari tubuh PDIP. Kadar terbaik itu ya banyak bro. Ada Jokowi, ada Ganjar Pranowo, ada Tirismaharini, ada Ahok, ada Gibran, bahkan mungkin Puan. Tapi dari best of the best ini, best of the best leader ini, kalau Jokowi emang best of the best, tapi kan masa jabatannya sudah berakhir, jatahnya sudah habis. Pengganti Jokowi ini siapa? Apakah Puan Maharani? Apakah Tirismaharini? Apakah Gibran? Apakah Ahok? Atau apakah Ganjar? Tentu saja karena targetnya itu hat-trick. Dari kata-kata hat-trick ini, ingin menang lagi pada IP, jelas. Patokan dari Surpay ini akan sangat menentukan. Dan ini pasti akan jatuh kepada Ganjar Pranowo. Bayangkan bro, PDIP belum mencalonkan saja bertahun-tahun Ganjar Pranowo di atas bro. Merajai setiap Surpay. Artinya suka atau tidak suka, mau tidak mau, PDIP harus mencalonkan Ganjar Pranowo. Untuk mendapatkan suara terbanyak sebagai pemenang di Pemilu, dan kembali mendapatkan kursi di istana. Kalau kita mau berlogika, dalam setiap perdebatan antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, itu selalu dimenangkan oleh Ganjar Pranowo. Anies Baswedan selalu mati kutu oleh Ganjar Pranowo. Artinya apa ini? Ganjar Pranowo ini memang calon yang terbaik, yang berasal dari PDIP. Punya ketenangan, kecerdikan, kejujuran, kesetiaan, itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Dan saya pasti yakin, Megawati akan pilih Ganjar Pranowo. Menjadi calon presiden di 2024. Yang kedua, syaratnya adalah harus berasal dari kader partai yang ikut berjuang berdarah-darah dari 0 sampai puncak. Jelas bro, Ganjar Pranowo itu merupakan salah satu kader yang ikut berjuang dari 0 sampai 100%. Dan pasti akan memperjuangkan partainya tersebut. Jadi ini sebuah kabar baik. Di samping kabar buruk yang tadi. Tapi mudah-mudahan janganlah. Terima hari ini dengan Ahok gitu, itu kan lebih asik ya. Untuk Gubernur DKI. Untuk PLT-nya itu gitu lah. Biar ini korupsinya kebongkar. Kan apa-apa. Kalau dengan patria itu sama saja dengan mau menutupi korupsi Anies Baswedan. Jadi jelas bro. Pidato dari Puan Maharani ini mengarah ke siapa? Mungkin beliau sudah mulai dewasa, sudah mulai mengerti. Mudah-mudahan semakin mengerti. Dan kayaknya sering melihat tanda tanya politik kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.